Ini kejadian-kejadian kan di rumah saya di Turodabi Ketika itu kan saya main game, main ML-an Ketika saya main ML lagi, main ML Itu tuh ada suara, keras banget itu di kaca Kaca antara jahat kamar dengan ruang tamu itu ada 8 meteran Jadi suaranya itu kayak drink, drink, drink itu empat kali Nightmare Story from Nightmare on Dia Jangan pernah dengerin dan nonton acara ini sendirian Tepat jam setengah 4 sore tim Nightmare Story berangkat menuju ke kota Purwodadi Perjalanan ke Purwodadi yang rencananya mengambil jalur tercepat Malahan membuat tim Nightmare Story tersesat dan sempat bertanya sama warga sekitar Menjelang senja, kami masih lanjut jalan ke lokasi Rute yang kami lewati ternyata lumayan menantang Dari perbukitan, jalan sempit dan tanjakan terjal mesti kami lalui Dan gak terasa hari semakin gelap Ini adalah tantangan paling terjal dari rute yang kami lewati Menurut warga setempat, tanjakan ini paling berbahaya di saat turun hujan Jam 7 malam, kami tiba di lokasi dan disambut atmosfer yang mencekam Salam kawan lucunya Selamat datang di Nightmare on the Air, Nightmare Story Kali ini saya beserta dengan tim sudah berada di Purwodadi Dan kali ini kita akan mengulas satu cerita yang sudah diceritakan oleh pendengar Di program Nightmare on the Air, email DFL Kali ini kita akan mengulas kisah dari Mas Anto Yang menceritakan kejadian-kejadian mistis yang terjadi di rumahnya di kawasan Purwodadi Penasaran kisah lengkapnya? Ikuti kami di Nightmare on the Air, Nightmare Story Kerabat nota, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kami Ada Mas Anto disini yang akan memandu Nightmare Story kali ini Mas Anto, mungkin bisa sedikit diceritakan tentang latar belakang rumah ini Kalau untuk proper lemah ini kan pemainnya sudah lama, sudah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun yang lalu Dan tempat ini kan sebelakang rumah saya ini kan benar-benar apa itu Kayak perbukitan di rumah Bukitan, batu-batuan itu Dan untuk sebelah kampung saya ini, ini ada 2 makam Itu makam Kiakang Taruk dan makam Kiakang Shiloh Dan untuk sebelah kiri tangan saya ini ada makam Seh janggung dan seh seti jenam Jadi kamung saya ini, tempat di rumah saya ini ada di kapit 4 makam Kalau kini aja kalau Mas Iban kurang percaya, boleh kita lihat langsung aja ke dalam Oke, boleh Baik Mas Anto, ini kita sudah berada di dalam rumah Ini di ruangan apa Mas? Ini di ruangan Tawas Ini saya akan menceritakan titik pertama kali Bahkan titik pertama yang saya sering diganggu di gedok-gedok pintu Itu di sini Nah kita ini berarti sudah di ruang tamu ya Mas Anto? Iya Mas, ini di ruang tamu Oke, bisa diceritakan mungkin gangguan yang dialami di sini apa? Saya tiap kali tidur di sini kan, bahkan mudik di sini ya Saya jarang sekali tidur di bawah jam 10 itu jarang Saya di atas jam 12 bahkan paling mentep itu bisa tidur itu waktu denger adanya yang subuh Soalnya, tiap kali jam 1, jam 2 Paling banyak kalau nggak di sini, di jendela sini, kalau nggak di pintu situ Itu kak suara yang pernah saja tangan gedok itu sampai tiga sampai empat kalinya Druk-druk-druk itu apa? Eh, di jendela itu berada-bada kali Itu di jam berapa Mas? Di sekitaran jam 1, jam 2an Oke, untuk tempatnya di mana? Di sini, di jendela ini sama di pintu sini Di jendela ini? Iya, di jendela ini Dan juga di pintu situ Ini sering sekali, tapi nggak pernah kapan Saya pernah buka pintu yang itu, tangga itu Nggak ada siapa-siapa, siapa sekali sepi Sama sekali-sepi Dan memang daerah sini memang cukup lengang ya Mas? Iya, sama sekali Bahkan jam 9 di atas jam 9 itu motor itu jarang sekali Walaupun ini jalan raya itu jarang sekali Oke, mungkin bisa kita lanjut ke tempat sini Baik, selanjutnya ke ruangan mana Mas? Iya, ini sebelum saya menceritakan yang ada orang jalan itu Saya akan menceritakan satu ruangan kamar Yang sudah 3 tahun baru saya buka kemarin 3 tahun? 3 tahun Itu ruangan mana Mas? Ruangan sini Mas Ini ruangan yang 3 tahun tidak pernah dibuka Mas? Iya, 3 tahun Sebenarnya gini Mas, ceritanya gini Saya pertama kali mempersenting istri saya Istriku Saya itu pertama kali masuk sini ya Pertama kali masuk sini Saya itu curiga Ini kan dulu kan Sebelum Apa? Ini dibuka kan? Ini kan nutup Mas Oh, ranjang ini mepet Ini mepet situ Baru dibuat kemarin 3 tahun 3 tahunan ini baru dibuat kemarin itu Jadi saya curiga Saya curiga datanya sama istri saya Duh, kok apa ini kok Kamar yang ngisornya kok Kurata dibuka apa? Tapi istriku kan tidak bilang apa-apa Orang apa-apa Mas Orang apa-apa Tapi kok sepenjak saya cerita di nightmare itu Kemarin tadi saya masuk sini kok sudah dibuka Saya tanya sama istri saya Duh, kok harus dibuka? Nah, gue pas habis telepon Kayak aku Apa ini ngomong ribut? Aku buka Itu kan saya tidak Awat ada kejangan Dan saya baru pertama kali Mas Masuk kamar sini baru pertama kali ini Bahkan Mas Anto baru pertama kali Udah 3 tahun menurut istri saya Tapi baru 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 masuk Dibuka ini Tapi memang dari atmosfernya cukup Berat ya Mas Di sini ya? Iya Ya kayak gini Mas Lu rancinya Oke Sepertinya kita akan lanjut lagi Oke kita lanjut ke apa tuh? Kamar yang atas Ini kamar yang atas nih Tapi udah bangunan baru Mas Oke Oke Mas Ini saya ceritakan tentang depan ini Mas Ya ampin karena di sini ya Ini kan sebelum 3 tahun Sebelum 3 tahun yang lalu Ini tuh pintu ini kan masih tertutup Ini tuh depannya itu ngegeser sini Oh Jadi sama sekali kita gak bisa kesana Jadi akses kesini pun juga gak bisa Gak bisa Barukah baru-baru ini ya Oke Tapi pernah dicoba untuk dibuka gak Mas Atau karena penasaran? Enggak berani saya Mas Soalnya Ini saya ceritakan ini printing Soalnya Setiap kali saya nonton TV Walaupun siapa dengan istri saya kan Saya tidur di kamar Saya di sini nonton TV Saya di sini Di sini pun siang pun saya Mesti printing ya Oke Kalau di sini Di sini pun Soalnya gini ya Mas ya Ini kan dibanyakan kayak Ini ya Mas ya Kayak meninggalan orang-orang dulu Bentuk-bentuk motifnya kan juga Kayak apa itu Kayak gimana gitu loh Mas ya Ya jadi makanya kan saya Nonton TV pun saya printing Kalau gak ditemani sama istri saya Tapi dari dalam seperti ada Hawa-hawa yang ganjil gitu ya Mas ya Iya Sebenarnya pertama kali Saya masuk sini itu Yang saya ceritakan tadi Itu tuh Saya melihat Apa itu kamar ini Karena ada sesuatu Oke kita lanjut Oke 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 Ya kita lanjut ke kamar atas Oke setelah ini Kita mau kemana nih Mas Yang ini menuju ke yang Saya pernah cerita di Apa Di Nolte itu Di Namban itu Yang orang jalan Pas pagi Gini gitu Pagi misalnya Ya Iya mas Nah ini bangunan baru Bukan berarti Apa itu Juga Apa bukan berarti Tidak berarti Tidak berarti ya Mas ya Ini Sepalah sering ya Sekali Enggak 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 Yang Yang Dibang Earner disitu dimana? disini disini persis disini kan kamar saya kan disini dan tiap malam kan saya saya tidurnya kan disini tiap malam saya sering sekali tidur bawah jam 12 jam 10 saya sering sekali tadunya di atas jam 12 terus setiap kali kan saya nge-game biar apa dapat apa itu biar gak bosan dilemas saya nge-game disini ada orang itu ada orang gini di kamar ini tapi ya itu sama perasaan saya tapi saya juga gak tahu berarti dari dalam seperti ada orang gini tapi kan cuma itu matang itu perasaan itu apa tapi kan bisa-bisa gak pernah cerita sampai sekarang itu gak pernah cerita kalau yang ini itu sering dibuka sering dibuka buat 7 orang yang sering dibuka oke tapi berdua kan di belakang ini kan kayak bukit-bukit jadi di arah itulah oke kita berarti akan lanjut ke spot berikutnya ya mas? ini tangan kamar saya di sini dan lokasi yang terakhir kan disini ini itu setiap malam jam 12 ke atas di ini kayak pelakon ini ya di SPS ini kan kayak orang lari tapi pencembangan tapi kan hal kucing itu gak mungkin hal kucing itu gak mungkin dan itu sering terjadi setiap hari saya tidur saya belum tidur itu jam 12 saat saya masih ke game itu kayak orang gitu-gitu sering tapi kan saya bangun di industri saya saya coba aja tapi memang cukup yakin tapi kalau memang itu orang ya yakin itu orang tapi kan kalau di logika aja 12 orang kan gak mungkin jadi kayak gitu ini mas jujur saya saya apa itu kalau cerita di sini itu beda sama yang di yang bapak tadi sebenernya kalau di sini itu sebelumnya saya sering kayak di main itu sering tapi kan gak boleh cerita jadi di sini keempatnya yang yang ada dan nanti itu saya gak akan itu di sini kita langsung lagi ya mas ini ini kamar mandi ya mas? ini kamar mandi mas kalau kamar mandi justru-justru saja saya gak pengen cerita tapi memang ada cerita di sini iya ada tapi gak berani saya saya paling gak berani saya di sini gak berani cerita kalau lokasi area sini itu saya gak berani cerita sama sekali saya gak berani tapi dengan buahnya sama di depan ini cukup extreme cukup extreme sama yang di depan yang pertama kalau sama yang di depan yang kamar yang 3 tahun itu lebih extreme sana kayaknya yang lebih sepuh kayak beratnya kayak penuhnya lebih sepuh mas aku gak kuat mas oke mas memang atmosfernya cukup berat ya mas di rumah ini karena pertama kan gak pernah di apa itu gak pernah ditempatin kadang ditempatin sekalipun sih ya malah pun gak pernah jadi kan sebenernya kalau dibandingkan sama yang di belakang kamar yang belakang sama yang di sini sebenernya ekstrim yang di sini soalnya yang saya paling securagi pertama kali saya masuk rumah ini itu sebenernya kamar ini dan di kamar ini kan si istri saya kan masih tanda tanya setiap tanya kan kenapa kok ditutup sampai sekarang pun masih tanda tanya buat saya sendiri gitu padahal dari rumahnya pun sepertinya model bangunannya masih baru ya mas baru mas sangat baru sekali soalnya kan gini mas ini kan pertama pertama kali bangunan sebelum ada rumah yang samping ada rumah yang hidupan itu pertama kali rumah saya jadi rumah saya itu pertama kali bangunan pertama baru ada tangga-tangga jadi kayak gitu lebih detailnya kita cerita di di kursi aja mas baik mas Anto kalau dari sekian banyak kejadian yang tadi mas Anto ceritakan itu yang paling berat menurut mas Anto adalah kejadian yang mana mas kejadian yang paling berat sebenernya kan di ruangan ini mas di apa itu ruangan tamu ini paling ekstrim menurut saya dibandingkan di yang belakang dan saya setiap kali cerita yang di ruangan tamu sini entah kenapa di area kamarnya kayak ada ya orang yang disipin dulu mas ini sampai sekarang ini tapi untuk kejadian lainnya mungkin ada kah? udah mas enggak kalau itu mohon maaf ya mas saya nggak berani cerita kerabat nota kerabat nota setiap rumah pasti ada penghuninya tetapi apabila kita bisa saling menghormati dan hidup berdampingan dengan mereka maka tidak akan terjadi apa-apa yang berakhir dan misteri dari rumah mas Anto sebaiknya kita serahkan kepada Tuhan yang maha tamu saya Jalifani Malia 131 pamitkan diri sampai jumpa di episode selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati